Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali di video dengan saya untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman memakai Bukalapak Pilater sudah 2 kali ini yang pertama bulan Mei Juni kemarin jatuh temponya tanggal 16 kemudian saya bayar tagihannya tanggal 14 Juni kemudian periode kedua ini sebagai informasi saya saya dapat kredit 500 ribu ya ini ditambah admin dan lain-lain tagihan totalnya 515 jadi biaya adminnya itu sebenarnya 20 ribu setiap kali siklus kredit itu nah ini untuk bulan kemarin bulan Mei Juni ini saya jatuh temponya tanggal 16 saya bayar tanggal 14 sudah sukses ini masuk siklus kedua masa kedua sudah saya saya pakai beberapa rupiah untuk belanja kebutuhan saya ini saya pakai untuk wifi extender pro dari Xiaomi 128 ribu saya pakai juga untuk beli ini single din ya mp3 player untuk mobil saya beli untuk saya beli untuk starcam ini regulator nah ini saya beli juga untuk media tanam untuk anggrek ya dan ternyata setelah saya pakai jatuh temponya itu berbeda beda teman-teman jadi untuk yang pertama ini ya Mivi extender pro dari Xiaomi ini harganya 128 ribu saya belinya tanggal 20 Juni kemarin jatuh temponya tanggal 20 Juli ini beli single din mp3 player mobil audio mobil saya beli 23 Juni kemarin ini jatuh temponya juga beda 23 Juli ini juga beda lagi 1 Agustus ini juga 1 Agustus jadi nanti bayarnya mungkin dalam jangka dekat ini ini dulu ya ini kan baru tanggal 8 Juli ya ini ini akan saya bayar mungkin 2 ini dulu bulan Juli mungkin saya bayar 1 atau 2 hari sebelumnya tanggal 18 Juli nanti setelah itu sudah saya bayar nanti tagihan oh gitu ya tagihan pertama harus dibayar dulu baru tagihan ketiga dan keempat saya bayar di akhir Juli mungkin tanggal 28 29 30 Juli ya baru tahu total tagihan saya 534 534 biaya layanan ya kan 20 ribu biaya layanan tapi kok sampai 30 ya ini intinya itu untuk apa itu Bukalapak Payletter ini seperti itu Juni sudah saya bayar ini ya Juni sudah sebenarnya ini riwayatnya ini ini tiket yang kedaluar saya tidak saya bayar karena belum total oke gitu kira-kira dan apakah nanti setelah 3-4 kali siklus plafon kreditnya bisa bertambah nanti saya update videonya ke teman-teman oke gitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh stop selamat menikmati